Anda kembali di Apa Kata Dunia, pemirsa ketegangan politik di negara Kuba terus mengalami peningkatan. Warga turun ke jalan-jalan di Havana untuk mengungkapkan rasa frustasi mereka kepada pemerintah. Ratusan pengunjuk rasa berbaris di pinggiran Laguinera di ibu kota Kuba untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka. Menurut penduduk setempat, Waldo Herrera, beberapa pengunjuk rasa meneriakan turunkan komunisme saat mereka berbaris di jalan-jalan. Pemerintah mengatakan, demonstrasi itu diatur oleh kontra revolusioner yang dibiayai Amerika Serikat, memanipulasi frustasi dengan krisis ekonomi yang sebagian besar disebabkan oleh embargo perdagangan negara adidaya itu yang telah berlangsung puluhan tahun. Kita malsipurkan. Pemerintah mengatakan, kiri akan berdiri di naranja, buah kebutuhan, 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 kebutuhan. Kebutuhan, kebutuhan, kebutuhan. hoy quiero denunciar públicamente al mundo entero la represión atroz que el régimen castrocomunista empleó contra la oposición pacífica en Cuba acá en el barrio La Guinera municipio Arroyo Narajo varios activistas y pueblo general salimos a las calles a exigir la libertad de Cuba que cese la opresión del régimen castrocomunista contra el pueblo cubano que cese el hambre que cese la miseria que cese la uso perusahaan pemantau internet global netblocks mengatakan di tengah meluasnya protes anti-pemerintah Cuba sejak Senin 12 Juli telah membatasi akses ke media sosial dan platform perpesanan termasuk Facebook, Instagram, Whatsapp, dan Telegram Pemerintah tidak segera menanggapi permintaan komentar begitu pula Telegram dan Facebook Inc. yang memiliki Instagram dan Whatsapp sedangkan platform sosial Twitter Inc. mengatakan tidak menemukan pemblokiran layanannya Pengenalan internet seluler dua setengah tahun yang lalu merupakan faktor kunci dibalik protes di Cuba yang memberi warga lebih banyak platform untuk mengekspresikan frustrasi mereka dan memungkinkan kata untuk keluar dengan cepat ketika orang-orang berada di jalan dari Havana, Cuba kontributor Nusantara TV melaporkan